Selanjutnya pemirsa Badan Sar Nasional, Provinsi Jawa Barat memperpanjang masa operasi pencarian korban banjir bandang Kabupaten Garut. Hingga saat ini korban meninggal dunia sebanyak 34 orang dan 19 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Masa tanggap darurat pencarian korban bencana banjir bandang Kabupaten Garut, Jawa Barat yang seharusnya berakhir selasa kemarin diperpanjang selama 3 hari hingga 30 September 2016. Sesuai aturan operasi pencarian hanya berlangsung selama 7 hari, namun berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi di lapangan, masa pencarian untuk korban bencana Garut ini akhirnya diperpanjang. Hal itu didasarkan pada dampak bencana banjir bandang yang cukup besar, terlebih masih ada sekira 19 korban yang masih hilang terseret banjir bandang beberapa waktu lalu itu. Berdasarkan data sementara, jumlah korban pengungsi yang menjadi korban banjir bandang tercatat 787 kepala keluarga atau 2.525 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di tujuh kecamatan dan hingga kini mereka masih tinggal di beberapa titik pengungsian sementara seperti Makorem 061, Tarumanegara, Rusunawa dan juga di Cimacan. Dua metode yang kita lakukan yang melibatkan unsur-unsur terkait, baik itu BPPG, Dina Sosial, Tagana, dari titik-titik yang ada, Kita untuk saat ini, data sementara yang kita bisa sampaikan untuk jumlah pengungsi berjumlah 787 kepala keluarga dan total 2.525 jiwa. Namun demikian, ini baru data sementara, karena kita terus melakukan update data terkait dengan pengungsi ini.